yang akan bercerita tentang alasan mengapa memilih TKMM, selanjutnya judul apa yang akan diambil, dan juga menceritakan gambaran yang akan dilakukan dalam kelompok tersebut. Nah, saya meminta pelakilan dari teman-teman dari setiap kelompok untuk menyampaikannya ya. Ini mau ditunjuk atau mau bersedia untuk memulainya? Ditunjuk aja. Ditunjuk aja. Yang pertama dari kelompok Theodorus ya. Saya harap sudah dipersiapkan. Ayo, perwakilan dari kelompok Theodorus. Perwakilan dari kelompok Theodorus ya? Ya, oke. Bagaimana, apa alasan mengapa kamu memilih TKMM? Lalu judul apa yang mau diambil? Alasannya, yang ingin apa, ingin menambah pengetahuan, dan bisa apa, berbau dengan teman-teman. Setelah itu, judul yang akan diambil? Bagian kemasyarakatan. Bagian kemasyarakatan, misalnya di bidang apa? Di bidang lingkungan. Oke. Terus, ceritakan atau gambarkan, apa sih yang akan kalian lakukan nantinya dalam merelaksasikan judul yang kalian ambil? Yang pertama, kita ingin, apa namanya nih? Justus sosialisasi tentang, misalnya, menjaga, apa, pola kesehatan, misalnya kan, pada saat pandemi, pandemi sekarang ini. Jadi, kita ingin men-sosialisasi kepada masyarakat. Buat apa, mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Oke. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Sama-sama. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok layar, silakan memberikan sharingnya. Bagaimana nih? Dari apa mulainya? Dari yang pertama, mengapa kok memilih PKMM? Kenapa nggak PKMM lain? Yang pertama mungkin, memilih PKMM karena, kita nih, menurut aku dan kelompokku, kan pertama kelompok kita besar, terdiri dari 6 orang. Jadi, kira-kira PKMM apa yang sosok? Nah, itu kita mikir kayak, PKMM nih sosokin gitu, Pak. Yang kedua, kayak sejalan gitu sama yang sekarang, lagi kita jalanin gitu. Kita kan lebih di pendidikan, pendidikan matematika kan terutama. Jadi, kenapa nggak ambil pengadilan, buat masyarakat aja gitu ya. Buat lebih ke, bener ya, biar kita tahu, kalau masyarakat tuh yang dibutuhin, apa sekarang, di masa pandemi kayak gini. Oke, oke, terus, kira-kira judul yang mau diambil itu apa? Kalau judul, masih belum kepikiran ya, tapi mungkin, bakalan lebih kayak, masuk-masuk kayak, pendidikan apa gitu, mungkin, pendidikan apa di masyarakat gitu. Oke, terus selanjutnya, tolong ceritain gambaran, apa yang akan kalian lakukan, untuk merealisasikan, judul yang kira-kira tadi tuh. Mungkin kalau, buat komplekku, bakalan ngadain kayak, pendidikan, mungkin, karena kita jauh-jauhan, mungkin kita kayak, bakalan ngadain kayak, kayak pendidikan online gitu loh. Nanti kita buat grup, atau, entah grup WA kah, grup apakah, dan ini, tempatnya tuh, buat belajar, buat anak-anak, yang pengen banget belajar, tapi di tengah pandemi ini, gak bisa gitu. Terus pengen ngajarin mereka, kan mereka, yang aku rasain, aku ngeliat sepupu-sepupuku, adik-adikku disini, mereka, enggak, kayak enggak, kayak mana ya, kayak belajarnya tuh, enggak tahu gitu loh, aku tanyain, yang, anak-anak mal gitu ya. Aku namanya sih mal gitu, aku tanyain, kalian ngerti ini enggak, kalian ngerti ini enggak, enggak tahu, enggak ngerti apa itu. Kebanyakan kayak gitu kan. Sehingga kita ngasih pengetahuan gitu, sedikit, kayak gitu, walaupun via online, tapi mudah-mudahan bisa nambah pengetahuan mereka. Oke, terima kasih Wayan. Berarti dulu, aku mau nanya, aku mau nanya Wayan, berarti pendidikan online-nya ini, gratis gitu ya, nanti forumnya tuh, kalian ngajak, kalian nih mau, ngarahnya SMP, atau SMA, atau SD gitu, atau anak kuliahan. Mungkin kalau misalnya mau ngarahinnya, mungkin anak-anak SMP, atau enggak, anak-anak SMA sih. Oke. online-nya yang gratis. Itu kayak gimbal gitu, tapi gratis gitu. Biar mereka juga tahu, sehingga enggak sedikit-sedikit. Apalagi buat SMA yang, mau lulus sekarang ini kan, kayak adikku sendirinya ngerasain banget, kayak bodoh banget gitu, jadinya anak-anak sekarang. Lah kita yang kuliah aja begini, apalagi yang SMA coba. Kateri nggak mau lupa. Hmm. Hmm. Udah aja cuma. Oke Wayan, makasih ya. Oke. Oke. Untuk selanjutnya, aku ngomong keakhir. Sergi, silahkan. Halo. Halo, halo, tes. Ada nggak? Ada, ada. Pertama, minta maaf dulu, karena jaringannya putus-putus. Jadi, kalau suara aku putus-putus, aku minta maaf. Untuk kelompokku, gambarnya, kita masih mencari, tapi untuk judul juga kita, belum dapat. Nah, di sini kita mau cari, apa, kayak, di masyarakat itu ada permasalahan apa, nah di situ kita, bakalan terjun untuk mencari solusi. Kelompok kita tuh kayak, lebih, cari permasalahan yang lebih konkret, yang lebih sering, terdapat masalah dalam, masyarakat. Nah, di situ kita, bakalan mencari solusi buat masyarakat itu, yang lebih mudahnya kayak gimana. Terus kita di situ juga bakalan terjun, apa, cari ide gitu. Kayak gitu sih. Berarti kalian akan, mencari lagi, ke tengah masyarakat langsung. Iya, tapi kita masih cari dulu, masalah yang konkretnya apa. Gitu. Oke, nah untuk alasan, alasannya. Iya, kenapa milinya PKMM gitu, kenapa, nggak pilih yang sebuah usahaan, atau teknologi gitu. Gimana, gimana, putus-putus. Sampai gada ringanku. alasan kamu, alasan kamu, pilih PKMM itu apa? Apakah? Karena, memang, yaudah emang, denger nggak, denger nggak suaranya? Putus-putus. Kalau, chat gimana ya? Maksudnya, putus-putus, yang ini, yang ini ya. Duh. Oh, alasan. ada nggak suara ko? Ada. Kalau untuk, alasan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, yang ini sih, pengen kayak mengenal kemasyarakatan gitu, alasannya. Terus juga, pengen mengatasi persoalan masyarakat, sama memperkaya dan melestarikan budaya, sama meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di masyarakat. Dengar apa? Suara ko ada nggak? Oke, nggak dengeran kok, walaupun naga musuh. Merah jaringan ko lupa. Sorry ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, kita sudah mendengarkan sharing dari setiap lompok. Nah, kita akan masuk ke bagian selanjutnya. sebentar. Di bagian selanjutnya, saya akan meng... Saya akan menyampaikan tentang kriteria dan pengusuhan. Di sini bisa terlihat, yang pertama kriteriannya, peserta KM adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S1 dan diploma yang terdaftar di KD Dikti. Kemudian anggotanya itu berjumlah 4 sampai 6 orang dengan nama pengusul harus ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat. Kemudian, mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau dari program studi yang sama dalam suatu perguruan tinggi yang sama. Nah, anggotaan setiap kompok PKN disarankan berasal dari minimal dua angkatan yang berbeda. Atau kalau kita tadi, minimal berbeda prodi. Selanjutnya, bidang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disuruhkan tidak harus sesuai dengan bidang ilmu ketua kegiatan atau anggota dalam... atau anggota dari lintas bidang yang sangat dianjurkan. Kemudian, sistematikanya. Nah, untuk proposal, ditulis menggunakan huruf Tim... Tim... Tim Roman, New Roman, ukurannya 12. jarak barisnya 1,15 pasi dan kertasnya memakai ukuran 4. Lalu, argin kiri 4 cm, margin kanan 3 cm, atas 3 cm, dan bawah 3 cm. Nah, di sini ada perhatian itu untuk bagian halaman sampul sampai daftar isi. Itu diberi nomor halaman sesuai dengan huruf kemudian diletakkan pada sudut kanan bawah. Sedangkan untuk halaman utama yang dimulai dari bab 1 atau pendahuluan sampai pada halaman lampiran diberi dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, yang terletak di sudut kanan atas. Jadi, kalau yang tadi halaman sampul sampai daftar isi itu di sudut bawah, kanan bawah, kalau yang halaman utama, itu di bagian sudut kanan atas. Setelah itu, judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata saja. Kemudian, jumlah halaman inti yang diperkenankan untuk setiap proposal adalah maksimum 10 dihitung dari pendahuluan sampai ke daftar pustaka. Selanjutnya, nah, untuk bab salat pendahuluan, itu pengusul, masih saya mengusulkan itu diharapkan mengurahkan latar belakang disusunnya proposal PKM dengan menggunakan identitas mitra dan permasalahan yang dihadapi mereka dan seberapa tinggi level urgensinya dibandingkan persoalan terkini lainnya. Kemudian, dalam menentukan solusi masalah mitra, diharapkan mahasiswa mengkaji secara kritis dan mendalam akar-akar permasalahan, berpikir secara kreatif untuk memilih berbagai alternatif solusi, untuk memusahkan malah serta bersama-sama mitra, menentukan solusi yang diakini paling efektif. Jadi, dalam PKM ini, solusi yang diharapkan itu tidak hanya dari mahasiswanya, tapi juga dari masyarakatnya. Jadi, harus ada komunikasi antara mahasiswa dengan mitra-nya sendiri untuk mencari yang paling efektif. Nah, kemudian, keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini dan manfaat kegiatan ini juga disampaikan pada bab ini. Selanjutnya, itu kerangkanya. Jadi, bab satu pendahuluan itu isinya adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, urgenci penelitian, keluaran yang diharapkan dan juga manfaat kegiatan. Nah, selanjutnya, nah, luaran. Luaran ini ada beberapa. Yang pertama, contohnya adalah laporan kemajuan. laporan akhir, artikel ilmiah, dan produk program. Tetapi, karena kita masih baru, jadi kita lebih fokus ke produk programnya. Nah, bagi tim yang sudah mempublikasikan artikel, maka tidak wajib menulis artikel lagi. Cukup mempublikasikan yang tadi saja. Kemudian, ini adalah contoh luaran PKM. Nah, misalnya, itu judulnya kan, upaya mengurangi pengangguran terhadap remaja di desa Blorong, Kabupaten Karanganyar, dengan pelatihan pembuatan es tebu. Itu contoh judul proposalnya. Nah, luaran yang diharapkan itu, yang pertama, dengan selesainya pelatihan pembuatan, peserta akan mendapatkan skill kewirausahaan. Terus yang kedua, pemuda atau remaja yang masih menjadi pengangguran, akan mendapatkan pekerjaan karena telah mengikuti pelatihan ini. Yang ketiga, membuka lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi pengangguran. Jadi, luaran di sini itu lebih ke target, target yang akan dicapai dalam PKM ini. Jadi, targetnya itu disesuaikan sama judul yang akan kalian ambil. Nah, sudah selesai materi yang saya sampaikan. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya tentang bab satu ini? Halo teman-teman. Ada yang mau tanya enggak? Boleh tentang sistematika atau apa yang memang misalnya belum paham banget gitu? Atau mau nanya apa gitu? Boleh. Nanyain kamu ada di mana sekarang, sayang? aku di rumah, sayang. Nanti pokoknya abis WS abis WS1 nanti kan ada WS2. Nah, nanti WS2 itu kalian sama Pak Dewa, maksudnya WS kayak gininya itu nanti udah ada Pak Dewa, terus diharapkan udah selesai bab satunya gitu misalnya bab satunya masih ada yang bolong-bolong nih tapi udah rata-rata itu udah beres. Ya, enggak apa-apa tapi diusahain pas WS2 itu pendahuluannya udah ada gitu. Begitu ya guys. Ya, karena nanti nantinya bab satu itu harus berada ketika plus dua. Jadi, sebisa mungkin cepat-cepat disusun. Ini Virgi nanya. Nanyanya adalah anggaran yang dikeluarkan per kelompok untuk PKMM. Jadi, PKMM itu kan kita membuat proposal dulu ya teman-teman. Jadi, kita tuh buat dulu nih proposal. Kayak misalnya kita mau ngajuin kegiatan apa. Kan harus ada proposalnya. jadi kita buat dulu proposalnya. Nanti setelah proposal itu lulus di tingkat universitas, nanti akan dikirim ke dikti. Nah, nanti dari si dikti itu tuh bakal dilihatkan mana nih proposal yang sekiranya tuh menarik buat mereka. Nanti kalau misalnya proposal kita tuh di accept, kita bakal dikasih dana kalau PKMM itu 5 juta sampai 12,5 juta tergantung ranah PKM-nya tuh mau ngapain. Nah, itu baru kalian apa tuh namanya aktualisasikan gitu kegiatan yang kalian tulis di proposal. Semisal dari diktinya nggak accept proposal kita ya berarti kita nggak didanai. Berarti yaudah proposal itu hanya lolos di tingkat UNIF aja. Nah, nanti dari misalnya udah didanai udah dapet nih 12,5 juta misalnya terus kita udah mengaktualisasikan. Nah, setelah itu baru kita dinilai sama dikti buat maju ke PIMAS gitu. Jadi, tahapannya itu UNIF dulu terus nanti dikti terus nanti PIMAS gitu teman-teman. Itu ya, Virgi. Jadi, nanti kalau udah dipilih udah di accept sama dikti baru dikasih uang. Kalau enggak, yaudah nggak apa-apa gitu. Oke, apa ada pertanyaan? Cukup. Cukup. Nanti itu bakal di-share enggak nih cita si PPP-nya? Boleh, nanti di-share. Eh, sama pedomannya, pedoman PKM, kalau di setiap kelompok udah ada yang punya belum? Belum. Belum punya. Belum punya. Mungkin nanti akan saya share ke teman-teman ya. Nanti akan aku share ke teman-teman, aku share ketua-ketuanya, gua kirim PPP sama pedoman itu. Oke. Oke. aku mau tanya dong. Boleh, boleh. WS2 kira-kira kapan ya? WS2 itu kapan Cip? Ayo, kapan? Pak, nih. Bentar ya. Bentar. 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 Kalau nggak salah itu September. September juga cuma akhir. Masih September. Pokoknya satu bulan itu dua kali WS. Bentar. untuk workshop dua, itu sekitar tanggal 17 September. Nggak, nih. Kalau, kan tanggal 17 itu Kamis. Nah, WS itu tuh setiap hari Sabtu, kalau nggak salah teman-teman. Jadi, kalau nggak September, berarti dua minggu lagi atau 26 September. Ya. Masih dalam bulan ini. Ya. Ya. gimana, Epi Sayang? Sudah terjawab. Terima kasih, Nenes. Aduh, senang deh dipanggil saya. Aduh, Berarti yang kelompok masih di satu angkatan harus itu, harus ada yang luar gitu? Ya, sampai itu, sampai WS2 itu. Oke. Kalau sampai misalnya WS2, tapi kita tuh kayak tetap berenang, nggak ada kelompok lain, nggak ada dapet anggota lain, gitu tuh gimana, Nggak? Nggak dapet kati. Kamu mungkin kelompok-kati nggak dapet kati, kan? Tolong, ya. Jadi, kalau nanti kalau misalnya kan pasti entah si Pak Dewa itu ini kanya kelompoknya gimana, ada berapa, ini, ya. Kalian jawab aja apa adanya, tapi kalau menurutku ya, Pak Dewa pasti suruh nyari cutting, gitu, kayak mau nggak mau, gitu loh, guys. Soalnya kalau misalnya sampai nggak memenuhi, gitu ya, untuk anggotanya tuh takutnya disuruh ikut PKM tahun depan, gitu. Jadi, nggak bisa ikut PKM tahun ini, gitu. Jadi, lebih baik dicari, gitu. ribet amat, dah. Iya, ya gimana, soalnya di PEMAT tuh PKM tuh wajib, kalau kalau di prodi lain tuh setauku enggak, dan perusahaan PEMAT itu loh, aku juga nggak ribet, tapi di PEMAT wajib. Yaudah, makasih, Indah. Iya, sama-sama, Yan. Semangat, Indah. semangat, semangat, semangat. Semangat, mas keramnya. Udahan, gue, udah sampai, aja. Terus ini, siap, siap, siap. Oh, Virgi, nggak harus cutting kok, langsung, kalau nggak cutting, itu yang beda prodi. Yang penting, nggak satu angkatan, terus satu prodi semua, gitu loh. Jadi, nggak harus cutting, yang penting, ada cutting, atau, yang berbeda prodi. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, silakan, nanda, melanjutkan. Berarti, kesimpulan ya? Kesimpulan kan? Cip. Iya, simpulan. Cip. Iya, iya. Jadi, kesimpulannya, PKM, pengabdian kemasyarakatan, itu adalah program kreativitas masyarakat untuk membantu masyarakat berupa program bantuan teknologi, pengetahuan, dan seni dengan tujuan memotivasi mahasiswa untuk menumbuhkan empatinya terhadap tersoalan kebutuhan masyarakat. Terus, yang PKM ini beranggotakan 4 sampai 6 orang, pendanaannya sekitar 5 sampai dengan 12,5 juta. Sudah gitu, kesimpulannya. Itu ya guys, kesimpulannya. Oke, terima kasih nanda. Jadi, setelah, setelah forum ini selesai, kelompok jarakkan segera menyusun untuk bab satu penduduan. Karena nanti di, di workshop selanjutnya, itu akan dikumpulkan. dan untuk kapannya, workshop selanjutnya itu, nanti akan ada pemberitahuan lagi dari anisia. Nah, tadi kan kita membuka forum ini dengan berdoa. Nah, untuk menutup forum ini, kita juga harus berdoa. Nah, doa penutup akan dipimpin oleh nanda. Silahkan, nanda. Oke, teman-teman. Marilah kita berdoa untuk menutup workshop pertama kita pada pagi hari ini. Saya akan memimpinnya secara katolik ya, yang lain bisa menyesuaikan. Dan nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dari tadi kami pertama workshop hingga selesai pada saat ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Semoga setelah ini kami boleh berdinamika bersama kelompok kami masing-masing untuk membicarakan workshop ini, terutama untuk bagian pendahuluan. Semoga pada workshop kedua kami semua bisa mengumpulkannya dan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Namun Bapak dan Tuhan Ruh Kudus. Amin. Terima kasih, nanda. Terima kasih teman-teman atas partifikasinya hari ini. Sampai jumpa di workshop selanjutnya. Saya minta maaf jika ada salah-salah kata dalam kegiatan hari ini. Dan teman-teman sudah dipersilahkan untuk meninggalkan forum ini. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih manusia. Terima kasih. Iya, terima kasih ya. Terima kasih.